Kalau meningkatnya perkuayan, kemudian pengayaan, sehingga dapat meningkat logikan media lain. Menjelang Natal Danton Baru atau Nataru, dan memasuki tahun politik, Tim Patroli Presisi Pores Palopo yang kemudian diberi nama Tim Eagle Posisi Pores Palopo, pencar melakukan patroli pada malam hari. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi kerawanan terhadap gangguan, keamanan, dan ketertiban atau kamtipas menjelang Natal tahun 2023 serta tahun baru 2024 dan pemilu 2024. Sementara itu, Kapores Palopo atau BP Syafi'i Nasikin mengatakan patroli malam hari tersebut dilakukan untuk memonitoring kegiatan masyarakat sekaligus mengantisipasi galuan kamit imas di wilayah hukum Pores Palopo. Pores Palopo mengintensifkan upaya menjaga kondisi fitas di wilayah hukumnya dengan meningkatkan patroli dengan sasaran sejumlah obyek vital dan daerah rawan kejahatan menjelang tahun politik. Dengan menerjunkan politik presisi, patroli ini dilakukan sebagai bentuk poin sistem untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dapat kami dengan kegiatan yang ditingkatkan ini melalui kegiatan patroli yang dilakukan oleh tinggal dan jajaran patroli biru, pembawa memang keras karena dampaknya akan berakibat kepada dan terjadinya gantuan politik masih seperti meningkatnya pertuaian kemudian pengayaan, jika dapat meningkat logikan dialah. Nah, sobat sekalian, itulah langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Pores Palopo berupa patroli malam guna meningkatkan dan menjaga kondusivitas kota Palopo supaya masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini.